Hari masih pagi pada sebuah akhir pekan, namun anak-anak ini nampak bersemangat belajar menghafal surat-surat, membaca Al-Quran, dan mendalami pengetahuan agama Islam, seperti pengetahuan mengenai Ramadan dan puasa. Imran, anak emigran asal Malaysia ini, adalah salah satu murid kelas pengajian yang dikelola oleh dompet duafa di Philadelphia. Sebetulnya sih awalnya berangkat dari kebutuhan kita selaku orang tua, jadi kita kan sebagai imigran muslim, kemudian di Amerika kita perlu mewariskan tradisi, kemudian perlu mewariskan banyak hal terhadap anak kita, dan kemudian ternyata juga kita punya masalah yang sama dengan komunitas-komunitas imigran muslim yang lain. Walau dikelola oleh komunitas muslim Indonesia, kelas pengajian ini juga membuka pintu untuk anak-anak imigran lain, seperti kakak beradik Azima dan Onasa, muslim rohingya yang menetap di New Jersey. It's a religion, it's a religion. I just want to have a chance to learn like how to read the whole Quran back and forth. Ramadan is very important to my religion because Allah made it for us to learn how the other muslims feel without harm, like how they're homeless. So he made it for us to feel how they're feeling without any food, water, drinks. Awal-awal sih mereka menemukan kita gitu ya, dan kemudian hadir di kayak misalnya sholat iduladha, idulfitri gitu, ya kemudian apa namanya interaksi ini berkembang gitu, yang tidak lagi hanya sekedar ketemu pas sholat id, tapi kita juga punya misi bersama gimana cara kita untuk mewariskan tradisi Islam ini kepada anak-anak kita. Mewariskan tradisi ini pula yang menjadi niat Ra'id, salah satu guru yang berasal dari Arab Saudi, yang mengajar di sini untuk berbagi pengetahuan bahasa Arab dan Quran yang dipelajarinya. Teaching is actually really fun. Just seeing kids growing up, like when I first came, I really didn't have too many people to really communicate with about the satisfaction that I get from teaching everyone every single Saturday is because I'm doing it for the sake of Allah. And there's no reward that can be so fulfilling, knowing that you have an intention in your heart to go to a place to go teach. Selain kelas mengaji, Dompet Duwafa juga memiliki kelas bahasa Arab untuk anak-anak dari Maroko, Al-Zazair, Libanon, dan Suriah. Dari Philadelphia, Pennsylvania, demikian laporan tim VOA.